Jangan meremehkan orang Jangan meremehkan orang Siapapun dia Kita melihat Fulan Aduh gak ada gunanya Kayaknya dia kalau ngaji pun Subhanallah Fulan Gak mungkin Fulan dapet hidayah Subhanallah Gak tau dari mana Meremehkan banget sebagian orang Jangan Rasulullah SAW Antum tau kisah hijrah Kisah hijrah Yang kemudian kisah itu Menjadi Setat dari Tersebarnya Islam sampai ke Indonesia ini Itu dimulai dengan berapa orang Anakasih ahdiah Berapa orang? Enam orang Masya Allah Enam orang Enam orang yang lagi cukur Tahalul Mereka habis lempar Jumrah akobah Mereka tak halu Sama Nabi Aliyah Assalam Didatengin Nabi Tidak memikirkan Mereka cuma enam orang Tidak Mereka anak-anak muda Tidak Assalam Tidak meremehkan mereka Beliau datang Duduk dengan mereka Dan lewat enam orang ini Beliau hijrah Kemudian Setelah itu Maka jangan meremehkan Siapapun orang itu Dan kita nih Yang udah ngaji Kadang-kadang mereka Hanya menyapa Yang kenal Masuk masjid Dilihat ada orang baru Apa yang dia lihat Dari ujung rambut Sampai ujung kaki Belum jenggoten dia Belum jenggoten Apa urusan dia Belum jenggoten Ini bermasalah Karena kalau akhwat-akhwat Yang udah kerudungnya besar Masya Allah Ketika masuk Ikut kajian Seorang wanita Yang mungkin baru pertama kali Datang kajian Dengan pakaian Yang belum syari Dengan hiasan Wajahnya yang Masya Allah Ininya biru Bibirnya hijau Umpamanya Yang melihat Ibu Ibu kayaknya Salah tempat Ibu Udah tempat Pengajian Salah tempat Ketika dia Ketika datang Ahlan wasalan Duduk disini Wallahi jamaah Mungkin ini perempuan Masuk surga Lebih dulu Dari yang pakai cadar Siapa yang tahu Jamaah Jangan meremehkan orang Antum Bisa jadi dia berdoa Dia dapat hidayah Dia mendekatkan diri kepada Allah Lalu dia di surga Dan Antum belum masuk surga Dan kita pun seperti itu Jangan meremehkan orang Kalau melihat orang Seakan-akan Kau ajak yang suci Itu orang Aduh gak mungkin Walaupun Antum melihat siapapun Jangan meremehkan Karena sekali lagi Bisa jadi itu Orang masuk surga Lebih dulu Sebelum kau Nanti Dan kau ajak kepada kebaikan Tunjukkan akhlak dan pria Hakumu Sebagai seorang muslim Yang sudah tahu agama Jangan kasar Jangan suka mencelah Mu'min itu gak kayak gitu Jangan sampai jumpa di show Terima kasih.